Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legorless. Pada video kali ini kita akan membahas materi SMA, yaitu tentang statistika data kelompok. Di video kali ini kita akan belajar dulu nih bagaimana sih caranya membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data kelompok. Nanti untuk data-data tunggal, teman-teman bisa cari link ya, kakak taruh di bawah sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir. Dan seperti biasa, video ini juga nanti akan ada playlist tersendiri ya untuk yang SMA, sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai terakhir, nanti kakak taruh link playlistnya di sebelah kanan atas. Jangan lupa juga ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legorless. Oke, langsung saja kita membahas tentang bagaimana sih membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data kelompok. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tau kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legorless. Ada tiga buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya, masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legorless. Selamat bergabung. Sebelum kita membuatnya, kita harus tau dulu nih, tabel distribusi frekuensi berkelompok ini apa sih ya? Itu adalah kumpulan data yang dikelompokkan. Jadi ada kelompoknya dalam kelas-kelas yang memiliki interval atau panjang kelas yang sama. Contohnya gimana sih, kak? Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kakak sudah siapkan, nanti ada materi yang kita bahas. Tapi di sini ada nilai kelasnya, kemudian ada frekuensinya. Jadi, satu ini kita sebut sebagai kelas ya. Ini kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas ketiga, empat, lima, enam, dan kelas yang ketujuh. Nah, ada apa saja nih di sini? Yang pertama, kelas. Kelas itu adalah kelompok ya. Tadi ada kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Masing-masing kelas ada frekuensinya. Tapi, kita tidak tau nih, frekuensi tiga itu nilainya berapa saja. Apakah 30 semua, apakah 31 semua, atau campur, kita tidak tau seperti apa. Yang kedua, kita akan tau yang namanya batas kelas. Batas kelas adalah nilai ujung bawah dan nilai ujung atas dari suatu kelas. Maka, kita bisa katakan ya, ini adalah batas bawahnya dari suatu kelas. Di mana kita punya batas bawahnya itu ada si 30, 40, dan sebagainya. Tetapi, kita di sini punya yang namanya batas atasnya dari si kelas. Berbeda dengan batas bawah dan batas atas, kita punya yang namanya tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, tepi kelas itu adalah batas kelas dengan ketelitian terdekat. Nah, nanti kalau di sini angkanya bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah setengah dari angka tersebut ya. Maka, kita punya di sini tepi bawahnya, itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sehingga, di sini untuk tepi bawah dari kelas yang pertama ini, nanti kita punya di sini adalah 29,5. Karena 30 dikurang 0,5. Sedangkan, tepi atas kelasnya itu nanti kita punya 39,5. Karena 39 tambah 5. Nanti di sini berarti tepi bawah kelas keduanya 39,5, dan tepi atas kelas keduanya adalah 49,5, dan seterusnya. Nanti kalau kita lengkapi akan seperti ini ya. Kita punya tepi bawah kelasnya dan kita punya tepi atas kelasnya. Nah, nilai berikut yang perlu kita tahu itu adalah panjang kelas. Biasa disebut sebagai lebar kelas atau interval kelas. Panjang kelas adalah selisih dari tepi atas dengan tepi bawah. Jadi, kalau kita kurangkan nih 39,5 dikurangkan 29,5, kita punya nih panjang kelasnya. Untuk tabel frekuensi ini adalah 10. Dan panjang kelas ini dalam satu tabel harus sama ya. Ini 10 semua, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda, nanti tabel itu kurang tepat. Yang berikutnya kita punya nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang dianggap mewakili kelas itu disebut juga sebagai titik tengah kelas atau rataan kelas. Nilai tengah rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi, kita punya 30 ditambah 39 dibagi 2 gitu ya. Maka, kita punya di sini 30 ditambah 39 adalah 69 dibagi 2. Maka, kalau dibagi 2 nanti kita punya hasilnya 34,5. Sehingga, kalau kita cari semua nilai tengahnya, kita akan punya nilai seperti ini. Nah, ya 34,5. 4,4,5 dapat dari mana? 40 tambah 49 dibagi 2. 94,5 dapat dari mana? Dapat dari 90 tambah 99 dibagi 2. Sekarang, kita baru belajar bagaimana cara bikin si tabel distribusi frekuensi berikut. Di sini kakak punya sebuah data ya. Ada 100 data. Ada 36, 60, 54, dan seterusnya. Langkahnya seperti apa ya untuk kita melakukan atau mencari si tabel distribusi frekuensi tersebut? Yang pertama, kita akan menentukan rentang data atau jangkauan data yang kita miliki. Maka, dari data yang banyak ini yang kita punya, kita harus cari nilai data terbesar dan terkecil. Di sini nilai data terkecilnya adalah 18 dan data terbesarnya adalah 69 ya. Nggak ada yang 70, 71, nggak ada. Paling besar 69. Sehingga untuk rentang datanya, bisa kita hitung 69 dikurang 18, kita akan punya 51. Yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Sebenarnya ada banyak cara ya, dan tidak harus mengikuti ini. Bisa saja banyak kelasnya itu ditentukan secara manual. Misalkan kelasnya kita mau 10, ya boleh juga. Tapi di sini ada suatu cara atau rumus, yaitu kaedah empiris dari Sturges yang kita bisa gunakan. Yaitu K atau banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 dikalikan log dari si N. N ini itu adalah banyak dari datanya. Sehingga kalau kita cari, nanti nilai K-nya adalah 1 plus 3,3 dikali, kita di sini punya 100 data, maka kita dikali log 10, log 100 ya, maka 1 ditambah 3,3 dikali, nilai dari log 100 itu adalah 2. Nanti teman-teman bisa saja dikasih tahu nih nilai dari log-nya berapa ya. Maka 1 ditambah 6,6, kita punya 7,6. Dan kita akan selalu bulatkan ke atas sehingga kita akan dapat banyak kelasnya adalah 8. Kalau banyak kelasnya sudah dapat, maka kita bisa mencari panjang atau interval kelas, yaitu dari rentangnya atau jangkauan data tadi dibagi banyaknya. Berarti tadi 51 kita bagi dengan 8, kita akan dapat nanti hasilnya 6,375. Nanti kita ambilnya yang ganjil saja, maksudnya ganjil gimana kak? Jadi kita bulatkan ke bilangan ganjil supaya nanti nilai tengahnya cukup baik ya, nggak ada komanya. Maka di sini kita punya nilainya, kita ambil 7. Kalau ke 6 boleh nggak kak? Boleh aja sebetulnya ya. Oke lanjut ya ke tahap yang berikutnya. Tahap berikutnya nanti kita akan menentukan kelas-kelas dengan nilai minimum berada di kelas pertama dan nilai maksimumnya ada di kelas terakhir ya. Kemudian kita akan mengisi kelas-kelas tadi dengan nilai data menggunakan turus, nanti kak akan ajirin. Nah di sini kita sudah tahu rentangnya 51, banyak kelasnya 8 dan panjang kelasnya atau lebar kelasnya 7. Berarti dari data yang tadi kita bikin, kalau kita bikin di sini kelasnya, kita bisa bikin nih. Misalkan kalian mau menilai paling bawahnya adalah data minimum, boleh juga. Misalkan kakak dari 18 berarti dengan panjang kelas 7 itu nanti sampai 24. 18, 19, berarti kalau kita hitung 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi tepi atau batas atasnya 24. Nanti ini tinggal tambah 7 aja supaya teman-teman gampang, berarti 18 tambah 7 nanti 25. Kemudian ditambah 7 lagi 32, 39, 46, 53, 60, dan 67. Jadi tinggal ditambah 7 untuk gampangnya. Yang batas atasnya juga sama, tinggal ditambah dengan 7 aja. Maka kita punya 31, 38, 45, 52, 59, 66, dan 73. Sudah seterusnya apa yang harus kita lakukan, yang kita lakukan berikutnya adalah menghitung dengan turus. Jadi misalkan di sini ada data 36. Oh 36 itu masuk kelasnya itu ke sini. Nah ya, kemudian 60. 60 itu masuk kelasnya ke mana? Ke sini. Ya, 54. 54 itu kelasnya masuk yang mana? Yang sini dan seterusnya. Nanti kita akan dapatkan seperti ini nih. Nah, kita akan dapatkan data-datanya itu sudah kita hitung, kita masukkan. Sehingga kita bisa menghitung frekuensinya. Berarti di sini frekuensinya kita punya 14 ya. Nah ini kan satunya ada 5. 5 tambah 5, 10, tambah 4, 14. Ini berarti 13. 5 tambah 5, tambah 4, 14 lagi. 5 tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 3. Maka kita punya di sini 23. 5 tambah 5, tambah 3. 5 tambah 3, kita punya 18. 5 tambah 5, tambah 1, kita punya 11. 5 tambah 1, kita punya 6. Dan kita punya 1. Nah, nanti kalau sudah dapat ini, maka kita bisa mengolah datanya. Kita bisa cari minnya, kita cari mediannya, cari modus dan sebagainya. Kita belajar di video berikutnya ya. Nah, tapi sebelum ke video berikutnya, kita coba satu soal lagi buat teman-teman latihan. Kakak kasih waktu dulu. Ya, boleh di-pause videonya. Nanti teman-teman bisa mencoba, menyalin. Ya, nanti kita akan bahas kalau countdownnya sudah selesai. Oke, sudah di-pause, boleh di-play lagi videonya. Nanti teman-teman bisa cek jawaban teman-teman sudah betul atau tidak. Kita ikutin langkah yang tadi. Yang pertama, kita menentukan rentang datanya. Berarti kita cari nilai maksimum dan cari nilai minimumnya. Nilai maksimumnya 99 dan nilai minimumnya adalah 34 ya. Tidak ada yang lebih rendah dari 34 dan tidak ada yang lebih tinggi dari 99. Sehingga kita punya rentang datanya 99 dikurang 34 yaitu 65. Terdapat rentang data, kita menentukan banyak kelas. Nah, karena kebetulan datanya sama-sama 100, nanti banyak kelasnya akan sama seperti yang soal sebelumnya. Yaitu sebanyak 8 karena rumusnya adalah 1 tambah 3,3 dikalikan log dari 100. Kemudian kita menentukan panjang kelas ya, untuk tahap yang ketiganya. Maka panjang kelasnya adalah rentangnya, yaitu 65 dibagi 8. 8,125 kita ambilnya 9 ya, jadi kita bulatkan ke atas juga. Nah, kalau sudah tinggal kita buat, kakak bikin nilai kelasnya dari 30 sampai 38 ya. Ini kalian mau jadi dari 31 sampai 39 boleh, mau dari 32 sampai 40 boleh. Yang penting ya, si nilai minimum ini ada di kelas pertama dan nilai maksimum ini ada di kelas terakhir ya. Ini kalau kita lihat, ini tinggal ditambah 9 saja ya. Kemudian ini tinggal ditambah 9 untuk menentukan batas bawah dan batas atasnya supaya mudah. Kalau sudah, tinggal kita masukin ya. 78 masuknya ke mana? 78 ke sini ya. 48 masuknya ke mana? 48 ke sini dan seterusnya. Nanti kita akan dapat datanya seperti ini. Kelas 30 sampai 38 ada 3 data. 39 sampai 47, kakak punya 4 data. 48 sampai 51 ada 6. Ini ada 11 ya. Kemudian di sini kalau kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 26. Ini kita punya 5, 10, 15, 20, 22. Ini juga 22 dan kita punya di sini adalah 6. Nah untuk ngecek ya, kalian sudah benar atau tidak, kalian tinggal jumlahkan saja. Jumlah frekuensi ini kalau kita jumlahkan akan sama dengan banyak datanya. Ini semua kalau kita jumlahkan adalah 100. Nah kira-kira seperti itu untuk video kali ini bagaimana kita bisa membuat suatu tabel distribusi frekuensi dari data-data tunggal menjadi data berkelompok ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurless. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurless, dan juga follow Instagramnya Legurless. Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!